Intro Aku merasakan sesuatu yang begitu hampa ketika terlibat dalam proyek atau program untuk pendidikan tuli atau disabilitas beberapa tahun yang lalu. Karena saya merasakan tidak ada kesepahaman dalam proyek yang lalu. Cenderung banyak yang menganggap proyek untuk tuli atau sejenisnya kadang perspektif bahwa tuli harus dibantu. Terlalu sering dibantu buat saya artinya lemah dan tuli tidak bisa apa-apa. Hal ini kadang sering mengganggu ketenangan saya. Seolah-olah tuli tidak bisa inisiatif dalam mengambil keputusan atau pekerjaan. Melalui proyek cahaya dalam sungi dengan Quran Indonesia Project ini, Masya Allah. Ini adalah proses bagaimana Allah menjawab permohonan doa mendalam dan panjang yang saya tengadahkan padanya selama 30 tahun untuk mencari makna hidup mengapa Allah ciptakan saya di dunia ini. Ternyata Allah memberikan jawabannya melalui Quran Indonesia Project. Masya Allah. Masya Allah, Allah pertemukan saya dengan Dewi Sandra melalui Quran Indonesia Project. Dengan tugas yang lebih mulia. Temukan dalam momen kita semua sama-sama saling membutuhkan. Sama-sama untuk mencari jalan pulang menuju. Dan poin inilah yang sesungguhnya proyek cahaya dalam sungi ini terasa betul-betul istimewa dan begitu powerful. Karena mengantarkan diri kita ini untuk selalu memperbaiki niat kita. Untuk meluruskan niat mulia kita dengan berbagi lebih banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan tidak harus dengan materi atau harta yang kita miliki. Namun bisa juga dengan berbagi ilmu. Tim Quran Indonesia Project ini benar-benar begitu istimewa. Masya Allah, semoga Allah melintahkan rahmatnya untuk tim Quran Indonesia Project. Wah, barangkali sesuatu yang baru pertama kali ada di Indonesia. Bahkan mungkin di luar negeri insya Allah. Berawal dari sebuah isu perdidikan tuli bahwa hampir 95% anak-anak tuli muslim tidak mengerti bagaimana memahami Al-Quran, mengenal kisah nabi-nabi dalam Al-Quran, kisah sahabat maupun kisah-kisah Islam yang menyentuh kolbunnya karena tidak ada akses untuk mereka. Dan materi yang sedang dikembangkan dalam cahaya dalam suni ini sebetulnya muncul karena isu tersentuh. Bagaimana nantinya anak-anak tuli muslim dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahaminya melalui bahasa isyarat sebagai akses penting bagi tuli. Selain itu, akan ada kisah hikmah 25 nabi-nabi dalam permainan bahasa isyarat dengan melibatkan orang tua untuk bisa berisyarat dengan anaknya, sang anak merasa dapat menikmati komunikasi yang lebih baik dengan orang tuanya. Mereka akan diajarkan doa dan zikir dalam bahasa isyarat sehingga dapat menyerap seperti Bismillah, Subhanallah dalam isyarat. Subhanallah, Masya Allah, plus akan ada kisah mengapa kita harus berzikir, berdoa. Mereka akan diceritakan melalui akses bahasa isyarat yang Ah, Masya Allah, ini benar-benar surganya anak tuli muslim yang super keren dan bagus banget. Karena dengan isyarat, betul-betul menolong mereka untuk memahami Islam dengan menghayati dan memaknai secara lebih luas. Pembelajaran Islam dengan menggunakan Visual Illustration dengan bahasa isyarat di Indonesia masih bisa dikatakan nol sama setali belum ada. Karena itulah cahaya dalam seni bersama Dompet Duwafa dan Kurang Indonesia Project Mewujudkan harapan anak-anak tuli muslim dan orang tua yang memiliki anak tuli. Bahwa Allah begitu adil dengan memberikan anugerahnya berupa bahasa isyarat sebagai rahmatnya. Supaya orang tua dan anak-anak tuli terjalin hubungan komunikasi yang hangat dan teduh dengan bahasa isyarat. Harapan saya yaitu kolaborasi cahaya dalam seni antara tuli dan dengar tidak terhenti di sini saja. Namun ke depannya kolaborasi tersebut membuka banyak akses di segala aspek kehidupan yang lebih inklusif. Misalnya terbukanya akses di masjid untuk tuli dengan adanya juru bahasa isyarat semakin meluas, masyarakat mulai menerima bahasa isyarat secara meluas, sehingga di masa yang akan datang masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan keberadaan bahasa isyarat sudah bukan sesuatu yang aneh atau baru lagi. Yang terakhir yaitu semoga terciptanya masyarakat yang inklusif dapat terwujud secara nyata di Indonesia. Termasuk pemerintah mampu memberikan layanan berupa aksesibilitas yang setara antara tuli dan dengar. Terima kasih telah menonton!